PT. Stanindo Inti Perkasa atau SIP perusahaan smelter pertama yang dilakukan penyegelan oleh Tim Jampitsus Kejagung RI, Jumat, tanggal 19 April tahun 2024, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang didapatkan dari salah satu pegawai PT. SIP yang sedang berjaga, Tim Jampitsus Kejagung RI datang pagi hari dengan mengendarai kendaraan roda 4. Pagi tadi mereka datang, ia kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat karena kami datang juga terlambat, ucapnya. Setelah dilakukan penyegelan tidak ada aktivitas apapun di PT. SIP, hanya ada lima orang pegawai yang sedang berjaga di pos dan hanya pintu samping depan pos terbuka. Sedangkan pintu gerbang utama tertutup rapat dan sepanduk penyegelan ditempel di dinding samping pintu gerbang, serta terdapat kertas yang juga ditempelkan di kaca jendela pos security bertuliskan tanah dan atau bangunan ini telah disita oleh penyidik kejaksaan Agung RI, bukan hanya PT. SIP saja yang disegel oleh Tim Jampitsus Kejagung RI, akan tetapi tiga perusahaan smelter lainnya seperti PT. Sariwiguna Binasentosa atau SBS yang lokasinya di Jalan Raya Ketapang, Kota Pangkal Pinang. Dua perusahaan smelter yang berlokasi di kawasan TPI Kota Pangkal Pinang seperti Sefe Venus Inti Perkasa atau VIP dan PT. Tin Indo Internusa atau TIN yang terakhir dilakukan penyegelan oleh pihak Jampitsus Kejagung RI hingga pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan sekitar pukul 13.41 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, tidak ada aktivitas apapun di empat perusahaan smelter yang dilakukan penyegelan Tim Jampitsus Kejagung RI tersebut hanya ada beberapa orang penjaga dan pintu gerbang tertutup rapat. Dalam melakukan penyegelan di empat perusahaan smelter di Kota Pangkal Pinang, Tim Jampitsus Kejagung RI didampingi ke jari Kota Pangkal Pinang dan beberapa anggota TNI. Untuk diketahui, keempat perusahaan smelter ini terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan atau OIUP di PT. Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Lalu, tersangka yang telah dilakukan penahanan oleh pihak Jampitsus Kejagung RI dari keempat perusahaan smelter yaitu dari PT. Stan Indo Inti Perkasa atau SIP Suwito Gunawan, PT. Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS Robert Indarto, Seve Venus Inti Perkasa atau FIP Tamron, dan PT. Tin Indo Internusa atau Tin Rosalina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.